Hih putih-putihnya nih keluar Bu ini diapain di gini-gini ya? Iya Kade, kade Hei Ingat ya Dan jangan lupa untuk subscribe Official GTV Like Comment Dan share ke temen-temen kamu Oke Happy watching Pulau Dewata terkenal Santero bumi dengan keindahan alamnya Gak hanya itu Ternyata nih Di balik keindahan alamnya Bali juga menyimpan keunikan makanan khas daerah ini Perjalanannya kali ini Sampai di bagian sentral Pulau Dewata Tepatnya di daerah Ubud Yang ternyata gak hanya terkenal Dengan keindahan sawah teraseringnya Selamat datang lagi di Extreme Kuliner Dan sekarang nih Mia masih berada di Bali Tapi tepatnya Mia sedang berada di sebuah lokasi nih Yang terkenal banget sama Keindahan sawah teraseringnya Iya bener banget Mia sekarang lagi ada di Ubud Nih U-B-U-D Ubud Nah Sebentar lagi nih Mia mau menuju ke suatu warung makan Yang katanya terkenal banget sama babi gulingnya Yang punya namanya Ibu Oka Jadi warung makan babi guling Ibu Oka Waduh Kalau terkenal biasanya enak banget tuh ya Ya apa ya rasanya Gak tau juga Jadi mendingan ya lihat aja dulu ke sana Mia pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu Oka nya Tentang bagaimana sih resep kelezatan babi gulingnya Pagi-pagi buta di rumahnya Ibu Oka sudah mempersiapkan dagangannya Gak tanggung-tanggung nih Lima ekor babi setiap harinya Dan bahkan tujuh ekor babi guling di akhir pekan Diproses, dibumbui Sampai akhirnya siap untuk disantap Di warung babi guling Ibu Oka Yang terletak di jalan Tegasari nomor 2 Ubud Permisi dengan Ibu Oka Iya, saya Ibu Oka Ibu, saya Nia dari Extreme Cleaner Mau ngobrol-ngobrol tanya-tanya sama Ibu Boleh? 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 Tentuk di mana Bu? Tentuk di sini ya Ibu, ini kebetulan baru buka ya Bu ya Dari tahun berapa sih Bu? Jualan dari guling ini Kalau yang dulu kan mertua saya yang dulu jualan Setelah mertua saya meninggal Terus saya mewarisi gitu Oh Ibu melanjutkan Terus kalau resep-resepnya dari mertuan Saya pernah dengar kalau di Jali itu ada satu makanan yang namanya lawar Di sini ada? Di sini ada juga Boleh tahu nggak sih Ibu lawar itu sebenarnya makanan? Bahannya dari gitu Kacang panjang, isi kelapa, campur semuanya Lawar itu artinya apa? Sayur itu Sayur ya? Iya sayur, bahannya dari sayur itu Ibu, saya mau melanjutkan lagi perjalanan Terima kasih banyak untuk waktunya Semoga sukses hari ini Terima kasih Terima kasih banyak Jalan lagi Ada juga makanan khas Bali lain yaitu lawar Beruntung banget nih Mia bisa nemuin Bapak Made Yang mau membantu Mia untuk memperlihatkan proses pembuatan lawar Dan tentunya nanti bisa Mia cobain juga Eh bentar, 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 bentar dulu Mau nanya Rumahnya Bapak Made Gondi di mana? Di situ Yang mana? Belok apa lurus? Lurus Itu tuh rumahnya? Oh ya udah Makasih ya Ini bukannya rumahnya, coba lah Terima kasih Permisi Bapak selamat siang Pak Saya Mia dengan Bapak Made Iya betul Pak, saya yang mau masak lawar bareng Bapak Kan saya mau nyicipin, mau nyobain lawar Terus mau bantuin Bapak Masak Iya bisa, bisa Boleh Pak sekarang? Boleh, boleh Boleh dimana? Ayo silahkan masuk Dalam? Iya Itu apa? Nangka? Ini nangka Udah direbus Udah direbus Udah mateng Dipotongin Apa lagi nih Pak? Ini bumbunya Bumbunya apa aja? Bawang putih yang sudah digoreng Digoreng Ini bawang merah Digoreng Ini cabai Ini jeruk Ini apa ya? Bawang putih sama merica Sama kencur Terus ini apa? Merah-merah tuh Ini darah sapi Kali ini nih Bapak Mada akan memperlihatkan Mia cara pembuatan lawar barak dari bahan dasar daging dan darah sapi Dinamakan barak karena warnanya yang merah dan berasal dari warna darah Pengen tau Pengen ngerasain juga Proses pembuatan lawar sih sebenernya gak sulit Awalnya nangka muda dan kulit sapi yang sudah direbus dan dipotong-potong kecil dikeringkan Lalu dicampur dengan daging sapi mentah yang sudah dicincang halus Lalu semua bahan ini direndam dengan air hangat Lalu campuran lawar lain dibuat Aduh Uih darahnya tuh ya Hampir sama dengan campuran yang pertama Sayur nangka rebus kali ini diaduk dengan campuran rempah-rempah Lalu dicampur dengan darah sapi mentah hingga berwarna merah merona Lalu diberi sedikit penyedap rasa Tambahin lagi air ya Iya Bikin kuahnya ini Campuran daging pertama kemudian ditiriskan untuk diambil kuahnya Nah udah siap deh Lawar barak ini lalu bisa dinikmati dengan kuah lawar sebagai pendamping hidangan Jadi udah bisa dimakan nih Udah bisa silahkan Jadi mentah semua nih Jadi ada darahnya Boleh nih dimakan nih Pak ya Boleh 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 Wah akhirnya kesampaian juga nih Mia makan lawar Makanan pas Bali Aneh Enak Enak sih Atau Atau Kalau yang ini sih nggak kerasa amis darahnya ya Daging mentahnya juga nggak begitu kerasa Yang kerasa justru adalah bumbu ini nih Iya Ya Ini bumbunya khas Bali banget nih kayaknya Pedes Panas Lumayan enak Tapi Saya agak Aneh memakannya Agak aneh tapi nggak apa-apa Nah yang ini Makannya gimana nih Pak Makan terus ini atau Iya pakai apa aja boleh pakai ini Langsung boleh Kalau orang Bali kan langsung begini kan Oh langsung Kalau langsung kita coba Begini nih ya Iya Sama bawang-bawangnya nih ya Nah Kita kok-kok aja langsung nih Asam Iya kalau nggak asam nanti Anu Bau amis gitu Iya Anjir darahnya tuh nggak kerasa sama sekali Aneh Kuahnya seger enak Bener kayak kuah soto Abis udah ini Kuah soto Terus darah Pak Akhirnya saya kesampean juga nih Iya Makan ke Bali Udah Rambutnya kayak wanita Bali ya Udah sampai sini Nyobain juga makanan khas Bali yang namanya lawar Lawar Terima kasih banyak ya Pak Terus saya mau Ini saya mau lanjutin lagi perjalanan Mau cari makanan yang ekstrim lainnya nih Pak Kira-kira menurut Bapak ada yang lain nggak Pak di Bali nih apa Iya ada Lawar-lawar yang lain mungkin ada apa aja Lawar Tawon itu Oh Yang terkenal juga Tawon Binatang Tawon Iya Tawon Dijadikan lawar Dijadikan lawar Betul Oh dibuat juga disini ya Iya banyak juga orang Bali-bali seneng gitu Wah yang itu kayaknya oke tuh Yaudah Pak kalau gitu Ini kan udah hampir sore nih Iya Saya mau jalan lagi Saya mau coba cari lawar Lawar Tawon yang kata Bapak itu Iya Yaudah Pak Saya pamit dulu Terima kasih banyak Salaman disini Iya Bapak Salahnya darah semua Kita pulangin Iya Terima kasih banyak Pak Kalau tadi kan Mia udah makan Yang namanya lawar bara Nah sekarang nih Mia mau coba lagi satu jenis lawar Tapi yang dibuatnya dari sarang tawon Waduh ekstrim juga nih kayaknya ya Tapi katanya sih hari gini Untuk ngedapetin bahan baku lawar tawon itu Yaitu sarang tawon Itu agak susah Terus udah gitu Dimana juga nyarinya ya Ya Panas-panas begini lagi Ibu Ya Ini ganggu sebentar Saya ini lagi cari yang namanya lawar tawon Jadi lawar tawon itu kan katanya makanan khas Bali Bener ya Bu ya Bener Itu dimana ya Bu nyarinya sekarang ya Bu ya Sekarang nyarinya memang susah Tapi kebetulan ini saya dapat beli di pasar Nah ini dia nih mungkin ya Ya udah ibu mau masak di rumah Rumahnya dimana Bu? Sini di sebelah Boleh gak Bu merepotkan maksudnya mau ikut ke rumah ibu Mau lihat prosesnya terus mau nyicipin juga Bisa Boleh? Boleh Ayo Makasih ya Bu Ya sama-sama Lain lagi dengan lawar barat, lawar tawon berbahan baku utama sarang tawon Dulunya nih di Bali Sarang tawon biasa dikembang biakan di rumah Bisa jadi inilah yang membuat sarang tawon bisa menjadi salah satu variasi bahan baku pembuatan lawar Wah ibu pas banget nih lagi masak ya Bu ya emangnya Loh ini apanya nih Bu? Ini papaya muda Buat bahan ininya? Iya nyampur tawonnya Bahan-bahannya apa aja sih Bu boleh tau gak? Bawang merah Bawang merah nih Ini bawang putih Ini cabai kecil cabai rawit Cabai rawit Ini kemiri Betul banget tuh kayaknya Ini kemiri sama? Sama kencur Ditumbuk Iya Karena lawar adalah sejenis sayuran, lawar tawon ini juga menggunakan pepaya muda yang dipotong kecil sebagai bahan baku lainnya Sekarang direbus Yuk gimana? Sini Masukin sini Nah sekarang goreng cabai Iya Sambil menunggu bubu-bumbu rempah matang Sarang tawon dibakar sampai lembut lalu dicincang hingga halus Keluar ratingnya bulet-buletnya, larvanya Ih putih-putihnya nih keluar Wah ini diapain di gini-gini ya? Iya Sampai ini, sampai lembut Setelah jadi, pepaya muda rebus tadi dicampur dengan rempah-rempah lalu dicampur dengan sarang tawon Setelah semua tercampur, lawar tawon sudah siap buat dinikmati Ini dicicipin dulu ya bu? Iya Ini enak? Enak Pedas Oh iya Biar sopan Eh Ini dimakan kalau gini aja enak gak bu? Biasanya makan pakai apa? Iya Dikasih gini Tua gitu Oh ada juga Iya Ini Coba Bisa gak gini, minum gini? Orang tau deh ibu Ini kan, saya baru pertama kali nih nyobain ini Untuk orang cowok Keduk gini Saya cobain sedikit aja ya nanti ya Nyobain ini dulu ya bu Nih nanti Kita cobain Ibu maaf Sudah Sudah biasa Sudah sering Kurang asin Udah 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 Lawar tawon Gak ada rasa tawonnya sama sekali ya Eh Apa Larva tawonnya Karena kan Dulunya sempat makan juga tuh Hmm Nyobain Larva tawon Dibotok waktu itu Di Di Pulau Jawa Nah itu rasanya agak Manis Terus agak Apa ya Rasa Ehm Giyung gitu Nah kalo yang ini Kalo udah dicampur Banyak tadi bumbunya ya bu ya Terus udah ada cabainya juga Jadi Rasanya segar Terus Perpaduan sama Apa ini bu tadi Pepaya Pepaya ya Pepayanya tuh enak banget Pepayanya jadi kayak labu siang rasanya Hmm 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 Enak Rasanya jadi kayak kacang Kacang Kayak ada kacang Kayak Si lapetawannya itu Rasanya menyerupai kacang Enak Ini terkena banget nih katanya di Bali nih Jadi Kalo Mia udah nyobain duluan Maaf ya Jangan ngiri Hmm Ya Minum Emang ini pasangannya Kalo makanannya biasanya minum minum Kalo orang cowok gini Kalo orang cewek Kalo berani gini Ibu minum juga Canda Kalo minumnya ini Teh hangat Teh hangat Batu Ini cara minumnya gimana Ditenggak langsung atau Iya bisa Cicipin aja ya Iya Wih Baunya menyengat Keras Teler ya Ibu dimana Udah Bu ah Cukup Cukup Sudah nyobain Lawar tawon Di rumah ibu Tadi saya nyegat ibu di jalan Mengganggu nih ibu lagi masak Saya malah Nge-repotin Ya udah Biasa Saya kan lagi jalan-jalan ibu Keliling-liling Bali Jadi saya harus melanjutkan lagi perjalanan Iya Ibu Terima kasih banyak ya ibu Yuk sama-sama Sama-sama Jadi nih Bali itu kan emang Terkenal banget ya Sama keindahan pantainya Dan banyak banget nih Turis dari mancanegara Yang Bila-bila ini datang Kesini Kepulau Bali cuman buat Naklukin Ombak Dari pantai Di Bali Dan emang nih Hampir sepanjang tahun Bali itu ombaknya gak pernah berhenti Ya kan Jadi mumpung Mia ada disini Sudah Langsung aja Mia mau cek ombak dulu ya Struktur daerah Bali yang berpantai Membuat Bali menjadi surga bagi pecinta olahraga pantai Beruntung banget nih Di Bali ini Ada seorang surfer pro yang mau ngajarin Mia mengendarai ombak Sub indo by broth3rmax